Intro Puluhan siswa-siswi SMAN 14 Tanjung Sengkuang, Kota Batam melakukan proses belajar-mengajar di lobi kantor DPRD Batam pada Kamis 26 September 2013. Hal ini dilakukan karena gedung sekolah mereka dijaga pihak amanan dari kepolisian, satuan polisi pembangun peraja dan sejumlah orang tak dikenal yang diprediksi adalah preman. Menurut seorang siswa SMAN 14 Aji Sentosa kelas 12 IPS mengatakan mereka tidak nyaman belajar di sekolah karena banyaknya penjagaan dari pihak keamanan dan juga orang tak dikenal suruhan kepala sekolah. Aji mengaku ada beberapa kawannya dipukul preman suruhan kepala sekolah karena tidak aman mereka belajar saja di rumah rakyat untuk sementara waktu. Aji mengatakan banyak lagi teman mereka di sana yang akan menyusul ke gedung dewan. Saya ingin capek bang belajar di sekolah. Hah? Malah saya belajar di sekolah. Masa saya di sekolah kami dikawal-kawal macam tawanan bang. Jadi kami lebih baik belajar di sini, nggak ada yang ngawan kami. Dikawal sama siapa di sana? Satu PP sama polisi bang. Polisi? Pembangun. Pembangun. Pembangun Makassar benar-benar di sana jaga. Dan saudara-saudara kepala sekolah juga turun di sana untuk kawal. Jadi kalian takut juga ya? Bukannya takut juga sih, kami berani kalau misalnya mau ketemu kami berani. Cuma kami nggak mau kayak gitu, kami ingin kenyamanan juga belajar. Untuk apa kami dikawal-kawal, kalau polisi itu tawanan apa dikawal-kawal gitu. Semua di jaga-jaga preman-preman Makassar. Sampai ada kawan-kawan kami serang-kawan kami dipukul sama saudaranya. Kalau sekolah yang akan disambut pautin dengan sekolah kami. Jadi ini semua dari kelas 1 sampai 3 atau ada yang masih di sana? Mesti ada, masih ada yang di sana. Mika sebagian mau kesin, ada yang mau kesin lagi? Oh ada yang mau kesini, ini sebagian. Maka ditahan misalnya. Berarti 1 sekolah itu, di SMA 14 itu 1 sekolah itu semua tidak setuju ya? Ada yang sebagian setuju dan tidak setuju. Itu keluarganya yang nggak setuju. Yang nggak setuju itu keluarga-keluarga dari kepala sekolah itu sendiri. Oh gitu. Jadi sampai kapan nih kalian mau belajar di sini? Sampai kepala sekolah kami diturunkan. Sampai kepala sekolah kami diturunkan. Siapa nama kepala sekolahnya? Bunga Sial. Bunga Sial ya? Tapi kurang L kayaknya bang. Jadi Bunga Sial. Siapa namanya? Bunga Sial. Nggak, kamu nama siapa? Aja Sentosa. Kelas? Kelas 12 IPS 2. Kelas ya? Iya. Suharsat, pemerhati pendidikan di Batam mengatakan siswa-siswi SMA 14 tidak nyaman lagi belajar di sekolah karena siswa-siswi diintimidasi. Diteror hingga mereka tidak nyaman dalam proses belajar mengajar di sekolah. Kenapa anak-anak SMA 14 ini bisa belajar di sini? Di gerundewan ini. Jadi tadi pagi mereka menangkut saya bahwa mereka tidak nyaman lagi bersekolah di sini karena mereka merasa diintimidasi, di ancam dan mereka belajar dan merasa tertekan. Karena kejadian-kejadian dalam satu minggu ini, setiap mereka belajar. Mereka itu dikawal oleh pihak populusian dan pihak sakur. dan bahkan kegawalan kegawalan juga dari orang-orang luar yang kita tidak tahu. Dari proses itu, ketakutan yang mereka alami dengan adanya kawan-kawan mereka yang dipukulin. Yang kemarin itu dua orang sudah dipukulin. Dan yang hari ini, pagi ini satu orang ada yang dipukulin. Oleh pihak-pihak yang kita tidak tahu. Tapi mereka mengetahui. Nah jadi dalam hal ini, karena ketidaknyamanan mereka sementara mereka butuh pendidikan, butuh belajar. Sehingga mereka menemukan saya bahwa mereka akan belajar di DPR. Dan mereka mohon di fasilitasi. Sehingga saya, kalau memang untuk belajar, saya siap untuk memfasilitasi. Silahkan datang. Sehingga mereka datang kemari. Dengan catatan, mereka betul-betul harus belajar. Bukan untuk depo. Jadi sekarang mereka datang kemari hanya untuk supaya mereka bisa belajar. Karena di sekolah mereka sudah menganggap, mereka tidak lagi bisa belajar. Sehingga mereka bisa belajar sebagai tahanan. Suharto saat meminta sekolah segera merubah sistem yang ada. Dan juga mengganti kepala sekolah saat ini. Untuk itu, ia berharap Dinas Pendidikan Kota Batam dan Pemko Batam cepat menyelesaikan persoalan ini. Nikola Samunmama, STV Batam, mengabarkan. Sedikit yang membutuhkan. Terima kasih.